TPS 4 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pakal Pinang, berpotensi melakukan pencoblosan ulang. Pasalnya, ada pemilih yang berada di luar domisili TPS. Mencoblos di TPS tersebut menggunakan KTP elektronik. Akibatnya, berdasarkan peraturan yang berlaku, surat suara tersebut tidak sah dan harus dilakukan pengungutan suara ulang. Salah satu syarat proses pemilu, daftar pemilih khusus pada pemilu 2019 adalah menggunakan KTP elektronik sesuai pada domisili saat melakukan pencoblosan. Sesuai jadwal, di undang-undang di PKPU 3 itu menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang dilakukan paling lambat 10 hari, sejak hari pemungutan suara. Jadi sudah kita tetapkan juga, kemarin semalam dalam lapar pleno, ini kita laksanakan tanggal 27 April 2019. Hari terakhir apa itu? Hari terakhir ini. Karena kan sekali lagi, kan banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari logistik, kemudian C6 itu akan kita antarkan kembali kepada pemilih. Harus membentuk TPS lagi. Dan yang pasti yang harus menjadi perhatikan penting bahwa surat suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini, kita tidak ada. Kita mengajukan kepada KPU Republik Indonesia. Dan sekarang perusahaannya sedang digabari. Kita menunggu. Yusma Yadi menambahkan, untuk pemungutan suara ulang ini hanya dilakukan untuk surat suara jenis presiden dan wakil presiden. Ini karena hanya surat suara presiden dan wakil presiden yang menyalahi aturan pencoblosan pada saat pemungutan suara 17 April lalu. Dua reka prosedio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.